Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat berjumpa lagi bersama multi teknik channel Kali ini saya diminta untuk mengisi suara di channel ini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial membuat phone holder untuk smartphone Anda dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita dan sudah tidak terpakai Pertama-tama kita siapkan bahan apa saja yang ada di sekitar kita dan sudah tidak terpakai Di antaranya adalah Kamvas rem tromol bekas Dan kamvas rem cakram bekas Lalu plat siku yang sudah kita potong sepanjang 2 cm dan sudah saya lubangi di ujung-ujungnya untuk tempat baut Lalu ada lagi plat strip atau apa saja yang bentuknya pipi panjang Dengan ukuran bebas saja menyesuaikan bahan Di sini saya memakai panjang 12 cm Dan sudah saya siapkan 3 pieces Masing-masing plat strip juga sudah saya lubangi pada ujung-ujungnya untuk tempat baut Lalu kita siapkan lagi plat siku atau apa saja yang berbentuk huruf L dengan ukuran bebas Menyesuaikan kebutuhan Lalu kita siapkan bahan dari pipa PVC yang sudah kita potong dan belah dan sudah dipanaskan untuk diratakan agar bisa berbentuk seperti ini Seperti pada video ini Untuk ukuran bebas saja menyesuaikan Di sini saya menggunakan ukuran 12 x 9 dan 10 x 9 cm Dan juga kita siapkan beberapa mur Ring dot dan baut Oke berikutnya langsung saja kita eksekusi Tutorial selanjutnya untuk pengisian suaranya diisi langsung oleh Mas Gunya Saya mau ada tugas mengisi suara pada konten-konten yang lainnya Monggo Mas Gun Dilanjut tutorialnya Jangan lupa sarapan Minum vitamin Dan ngopi Biar kamu tidak oleng wakakakak Iya, iya, iya Oke, oke mbak Google Terima kasih, terima kasih Sudah membantu saya mengisi suara Oke, selanjutnya Tutorial akan saya sampaikan sendiri Oke, pertama-tama kita siapkan kampas rem tromol bekas yang sudah kita lubangi Kebetulan di sini saya memakai kampas rem bekas dari Vespa Karena sudah ada lubang Di sini, kalau pakai kampas rem Jepang dilubangi di sini ya Kita bikin lubang lagi Sudah ada lubang, kita tinggal menurutkan yang bawah Selanjutnya ada kampas rem cakram Bekas motor Jepang Ini harusnya dibersihkan, tapi tidak dibersihkan pun juga tidak apa-apa Tidak terlihat, posisinya terbalik Ini nanti posisinya seperti ini Pemasangannya Dipasang, dikaitkan, menggunakan mur baut 10 Kunci 10 ya Langsung kita pasang Menggunakan baut ukuran 10 Kunci 10 maksud saya Kita pasang Jadinya seperti ini Jangan dikencengin dulu, cukup dikerasin menggunakan tangan dulu Supaya kita bisa mengatur posisi yang bagus Saya kira seperti ini Saya kira seperti ini Hasilnya Saya kerasi lagi Selanjutnya kita pasang si QL yang 2 cm tadi ya Kita pasang posisi seperti ini Ini nanti bersingkuran, bolak-balik Punggung ketemu punggung Ini nanti kira-kira seperti ini Hasil akhirnya Oke, langsung saja Kita pasang murnya dan bautnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 yang ini itu kita kontrak menggunakan mur jadi dikasih mur lagi kita kontrak menggunakan mur yang ini juga kita kasih mur lagi bertujuan agar mur yang sudah ada itu tidak akan kendor pada waktu kita menyetel karena sering disetel naik turun digeser-geser itu tetap stabil posisinya kita kontrak yang dalam ditahan yang luar dikencengin oke cukup kita sesuaikan kekuatannya jangan terlalu keras juga secukupnya saja kira-kira menahan telepon atau handphone itu masih kuat yang bawah ini juga kita kontrak kancing menggunakan double mur set oke cukup kira-kira seperti ini hasilnya yang dipercaya dan juga dipercaya kekuatannya dan juga yang dipercaya Terima kasih. Oke, selanjutnya kita pasang CQL yang untuk bagian atas untuk penyangga lembaran PVC tadi. Kita siapkan nanti posisinya seperti ini. Jadi CQL tersebut kita pasang pada sisi kanan dan sisi kiri. Kita kabungkan menggunakan mur. Saya kira seperti ini hasilnya. Jangan terlalu kencang juga agar nanti bisa disetel. Kalau dirasa masih terlalu kencang bisa dikendorin. Yang penting bisa menyangga smartphone Anda. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita pasang lembaran PVC yang ukuran 9x10 tadi. 9x10, kita pasang menggunakan kabel tis. Kabel tis kita masukkan dari belakang. Langsung mengait ke lembaran PVC tadi. Langsung kita kencangkan kabel tis. Lanjut diikatkan di KQL yang sudah kita lubangi tadi. Buat langsung kita kencangkan kabel tis. Begitu pula selanjutnya. Yang satu lagi juga kita perlakukan hal yang sama. Terima kasih. Langkah selanjutnya. Lembaran PVC yang sudah berbentuk seperti ini. Kita tempelkan langsung menggunakan lem pipa atau lem PVC. Nanti dipasangnya seperti ini. Jadi kabel tis atau tali yang di belakang tidak terlihat. Langsung kita kasih lem PVC ya. Seperti ini merata. Terus langsung kita tempel. Oke lanjut. Setelah rata, kita tempelkan lem yang sudah kita oleskan tadi. Kita tempelkan dua permukaan. Tempelkan seperti ini rata atas. Jangan sampai renggang atau miring. Kita akan lurus. Bila perlu kita pakai penjepit klip. Kertas seperti ini. Semakin banyak klipnya juga semakin bagus. Di sini saya hanya punya tiga. Seharusnya bisa merata seluruh permukaan ini. Kita tunggu sampai proses pengeringannya. Dan ini adalah hasil akhirnya dari yang sudah kita kerjakan mulai awal tadi. Bisa kita lihat bersama. Modalnya juga unik. Dari bahan-bahan yang orang menganggapnya sudah tidak terpakai. Daripada dibuang, bisa kita manfaatkan sebagai phone holder. Bagi Anda yang hobi nonton YouTube. Atau yang hobi edit-edit. Buat alat seperti ini sangat cocok. Demikian. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Bu yang kita tetap sama. Orang teknik selalu berusaha untuk berkarya. Maka mari tetaplah berinspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton